Satu dari tiga pelaku pencurian sepeda motor tewas tertembak peluru aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Bantarlampu. Pelaku ditembak lantaran mencoba melawan saat hendak ditangkap petugas, sedangkan dua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bantarlampu baku tembak dengan kawanan pelaku pencurian sepeda motor saat melakukan penangkapan di Jalan Tirta Yasa, Sukabumi, Bantarlampu. Dan satu pelaku berinisial YS 28 tahun tewas tertembak sedangkan dua rekannya berhasil melarikan diri. Jenazah YS alias Gayus sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Lampung, Kasat Reserse Kriminal Polresta Bantarlampu, Kompol Reserse Maulada, mengatakan komplotan pelaku pencurian bermotor bersenjata api asal Kabupaten Lampung Timur ini sudah lama menjadi buronan petugas kepolisian. Ia menjelaskan pihaknya terpaksa memberikan tindakan tegas kepada salah satu pelaku. Karena saat dilakukan penangkapan, pelaku menembak ke arah petugas sehingga petugas mengambil tindakan tegas. Pelaku inilah yang sering melakukan tindakan curangmor ya, TKP dan juga serekam beberapa CCTV di TKP sesuai data yang kita dapat. Kemudian juga pelaku ini bersama kelompoknya, dua orang atau lebih, biasanya menggunakan atau mereka memiliki senjata api. Dan pada saat ini terbukti pada wasanya kita pada saat melakukan tindakan tegas terukur, mereka melawan aktif kepada petugas dan kita melakukan tindakan tegas seperti itu. Dari pelaku petugas mengamankan sepucuk senjata api beserta amunisinya, dua unit sepeda motor, kunci letter T, dan paket sabu. Pelaku yang residivis dengan kasus yang sama ini sudah lebih 20 kali mencuri motor dalam waktu 4 bulan terakhir. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.